Ya pemirsa tampil sebagai pembicara di acara forum penguatan karakter Pancasila di Pondok Pesantren Asad Jambi. Direktur IKPMK Kementerian Kominfo Bambang Dwi Anggono menginginkan para santri menjadi salah satu ujung tombak untuk menjaga stabilitas wawasan kebangsaan di negeri ini. Pasalnya pengaruh digitalisasi internet yang tanpa batas dapat membawa wawasan pemahaman berupa sehingga lupa terhadap kebudayaan bangsa. Direkturat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau IKPMK, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika atau KEMKOMINFO, menyelenggarakan forum penguatan karakter Pancasila yang diberi tema menumbuhkan sikap empati dan kepedulian terhadap sesama di era teknologi informasi. Forum tersebut dilaksanakan di Pondok Pesantren Asad Lokasi 2, Jalan Kiai Haji Abdul Kodir, Kelurahan Olah Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Kamis 21 Maret 2024. Tampel sebagai pembicara, Direktur IKPMK KEMKOMINFO, Bambang Dwi Anggono, mengatakan pemerintah melalui Kementerian Komunfo, bekerja sama dengan BPIP dan berbagai lembaga di pusat, itu memiliki perhatian sangat besar terhadap beberapa aspek. Yang pertama, terkait dengan membangun karakter Pancasila yang perlu dibina. Lebih jauh, Bambang memaparkan, banyak dinamika yang berlangsung di Indonesia. Kali ini bukan hanya internal Indonesia, tetapi global. Apalagi pengaruh teknologi informasi, terutama terhadap para santriwan dan santriwati, yang mereka menjadi andalam bangsa ini menjadi SDM unggul di Indonesia Emas tahun 2045. Yang kedua, kata Bambang dapat juga dilihat bagaimana perkembangan teknologi informasi itu menjadi kesempatan tapi sekaligus juga menjadi tantangan. Sebab, ada rasa khawatir bahwa para santri akan terpapar oleh ideologi dan pemahaman yang tidak benar, yang dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsungan persatuan bangsa dan akan menggeser nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kami berkesama dengan berbagai pihak, dengan pemerintah daerah, kemudian berkesama dengan pondok pesantren, dengan berbagai komunitas, untuk menjaga agar karakter Pancasila ini bisa terjaga dengan baik, bisa terbangun lebih kuat, bahwa keberaneka ragaman bangsa kita itu menjadi satu kekuatan, tidak lagi menjadi satu perbedaan yang akan memecah belah. Kronologi negerian dan hari ini kita bersama dengan pondok pesantren ASAT, sekarang menjadi salah satu pondok pesantren yang tertua, kemudian santrenya juga banyak, dan kami yakin pondok pesantren juga akan memberi pengaruh yang luas terhadap masyarakat sekitarnya, dan keberadaannya pun juga punya nilai tinggi. Forum Dialog ini menjadi salah satu metode komunikasi berbasis edukasi untuk memberikan pemahaman terhadap generasi muda akan pentingnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.